Mengawali sekitar Jambi hari ini, Pemirsa memasuki Hamin 3 Idul Fitri 1443 Hijriah. Arus mudik lebaran terlihat padat dan lancar. Kendaraan arus balik masih dominan, terpantau dari kendaraan pribadi yang memiliki tujuan dari Pulau Jawa dan Jakarta menuju Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Berikut laporan reporter kami di lokasi. Berada di kota Sorolangon, terpantau arus balik 2022 di Kabupaten Sorolangon. Kendaraan padat tapi tetap lancar. Sehingga terpantau di wilayah ini berada di kota Sorolangon. Dari kemarin itu kendaraan selalu dipadati oleh pemudik. Idul Fitri pada tahun 2022 ini. Dan terlihat juga piang kepolisian yang berada di pospang penjagaan arus mudik Idul Fitri 2022. Ini selalu berjaga mengatur lajunya jalur lalu lintas untuk melancarkan kendaraan yang ada di wilayah kota Sorolangon. Selain itu, dari pantauan kami di lapangan bahwa selainnya kendaraan arus mudik lebaran ini terpantau dari kendaraan pribadi. Yang mayoritas mereka berada dari Pulau Jawa, Pulau dari Jakarta menuju ke Sumatera Barat maupun ke Medan. Bahkan mudik pertama kalinya setelah beberapa tahun sebelumnya pemerintah tidak mengizinkan masyarakat untuk mudik lebaran. Antusias masyarakat pada hari ini sangat tinggi untuk melakukan mudik lebaran karena ingin bersilaturami bersama masyarakat. Saya ingin mencoba untuk mewancarai pihak penjagaan di pospang ini. Untuk itu, saya dari Kabupaten Sorolangon Selametriadi melaporkan secara langsung. Idul Fitri 2022 di pos Sorolangon ini terpantau seperti apa ini Pak? Alhamdulillah, saya ingin menutupkan nama hari-hari di posisi ini, abad dari Indonesia. Saat ini, pemudih sudah mulai perangkat meningkat. Mungkin puntanya itu hari Sabtu dan hari Minggu. Namun, kelantaran masih tetap berjalan dengan baik. Kita, anggota pospang, berkaitan dengan asas hubungan dan TNI Pohri dan terus lainnya, kelasan kegiatan menjamin kelantaran pemudih untuk melaksanakan kegiatan mudik. Pantauan kita dominan kendaraan pribadi atau menggunakan bus ini Pak? Untuk saat ini, yang sudah kelihatan mulai meningkat itu kendaraan pribadi. Sementara untuk bus-bus masih seperti biasa. Untuk tujuannya kemana nih Pak? Kau terlihat. Jadi beberapa pantauan masyarakat yang mambil ke sini dan kita sudah menanyakan ke mereka, sebanyakan yang untuk pemudih berbagi tujuan ke hera Padang. Padang. Untuk kepadatan sudah mulai meningkat, namun masih lancar, terpedali. Kita, beberapa pesennya ditempatkan di tempat-tempat yang sekiranya terjadi kematatan, pesennya sudah selbega. Kami hibu juga kepada masyarakat, apabila dalam pengendaraan merasakan ato silahkan untuk ikrahat, kami menyediakan crash area. Kemudian, apabila pengendaraannya kurang baik, bisa kami ada bekel sehingga bisa untuk dilakukan servis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!